Yang pemirsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Murung Raya menggelar rapat paripurna ke-1 masa sidang tahun 2024 dalam rangka penyampaian dan penyerahan rekomendasi DPRD terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban pemerintah Kabupaten Murung Raya tahun 2023 bertempat di gedung DPRD Murung Raya pada Senin 3 Juni 2024. Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Murung Raya Doni dan dihadiri PJ Bupati Murung Raya Hermon beserta jajaran lingkup pemerintah Kabupaten Murung Raya dan beberapa anggota DPRD serta unsur for Kopimda setempat. Ketua DPRD Murung Raya Doni saat membuka rapat mengatakan pembahasan yang dilakukan oleh panitia khusus terhadap LKPJ Pemerintah Kabupaten Murung Raya pada dasarnya merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD sekaligus evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan kurun waktu satu tahun anggaran yang terfokus pada kinerja pelaksana tugas pemerintah daerah dan bukan terhadap kinerja keuangan. Karena menurut Yoni, pengawasan DPRD terhadap kinerja keuangan dalam konteks pelaksanaan pembangunan dilakukan melalui pembahasan terhadap PERDA tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Yoni menyampaikan keputusan tentang rekomendasi DPRD yang akan diserahkan secara resmi pejabat atau PJ Bupati berisikan catatan-catatan atas kinerja pemerintah daerah sebagai tawaran solusi atas permasalahan yang menjadi kendala atas kinerja pemerintah daerah dalam kurun waktu satu tahun, yaitu tahun 2023 sesuai ketentuan pasal 20 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 2016. Usai dibacakan LKPJ beserta dengan rekomendasi dan catatan penting itu, selanjutnya diserahkan oleh Ketua DPRD Murung Raya Doni kepada Penjawat Bupati Murung Raya Hermon di mana hasil rekomendasi pada rapat paripurna tersebut ditindak lanjuti. Dari Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, Kepuliputan, AINews melaporkan.